Walaupun sebelumnya itu memang rasa keputus asaan saya waktu itu benar-benar dalam gitu ya, selama itu kan maksudnya pas zaman dulu, jadi itu jawabannya sama Allah gitu, ini cara Allah buat ngabulin doa kita, buat keinginan kita ternyata yang diberi lewat keputus asaan itu, ternyata ada hikmah dibalik itu semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Esti di Podcast NWDI Online, sebelumnya saya sudah bersama dengan alumni terbaik di tahun, alumni terbaik di situ Tagama Islam Hamzad Wadi Pancon di tahun 2022, sekarang saya sudah bersama dengan alumni terbaik pertama juga di tahun 2023, Sekarang saya bersama dengan Amelia Mailani, asal Sambalia ya, Amel kemarin alumni dari mana? Oke, jadi saya kemarin itu alumni SMA, SMA-nya dimana? SMA-nya Sambalia, SMA-nya Sambalia Dekirowa Terus kenapa bisa sampai sini? Jadi gini, oh iya masuk mahal juga? Iya, masuk mahal, canang SMA kemarin? ya memang saya memang basicnya emang apa namanya gak basic pesantren gitu jadi ceritanya kenapa saya bisa dipancor sekarang di depannya kakak ini jadi dulu emang awalnya pas saya berasal di berawal dari mimpi berawal dari keinginan gak sengaja ngomong dan emang ini emang si dinyatin jadi dulu saya ingat sekali pas kelas 1 SMA jadi sebelumnya kan SD kan SD, SEP, SMA jadi pas kelas 10 SMA dulu itu saya pernah berkeinginan ya Allah pengen banget sekolah di pesantren pengen banget sekolah di pesantren saya pengen banget sekolah di pesantren tapi bisa gak ya banyak kan basic saya gak ada sama sekali buat pesantren gak tahu apa-apa semuanya tentang pesantren itu yang orang kan kalau mikir tentang pesantren itu pasti pasti masya Allah kita pokoknya berbahasa Arab jadi saya waktu itu pas setelah 1 SMA saya berkeinginan seperti itu tapi saya saya ngerasa itu kayaknya mustahil banget tapi setelah itu setelah lulus SMA waktu itu saya dulu itu emang cita-citanya mau jadi pokoknya jadi basic yang eksak-eksak jadi saya pengen dulu pertama saya pengen jadi guru matematika tapi itu berubah lagi ternyata saya pas lulus SMA itu saya daftar SMPTN di UNRAM waktu itu tapi waktu itu saya daftar di UNRAM sama di Polite Kesemataram namanya jadi pas di UNRAM saya lewat SMPTN juru ngambil informasi kalau di Polite Kesemataram itu saya sempat ngambil analisis kekehatan alhamdulillah dua-duanya lulus lewat jalur prestasi lagi gitu tapi yang di Polite Kesemataram ini saya gak disetujui sama orang tua jadi saya lepas dan lanjut ke SMPTN ternyata dikatakan lulus ternyata disana itu ada jalur verifikasi data tapi saya kan waktu itu gak tau ya gak tau jalur-jalur gimana-gimanapun gak tau jalur ada ini ada itu jadi saya gak sempat ngecek-ngecek nama-nama saya yang ada disana apakah ada atau enggak ternyata lanjut saya langsung cek kesehatan semuanya langsung berhadapan sama panitia PMB untuk yang apa namanya untuk untuk ke sesi selanjutnya jadi waktu itu misalkan ini kakak misalkan disini panitianya PMB eh disini depan gitu jadi waktu itu saya mau kebetulan waktu itu lewat jalur bidik misi bidik misi oke jadi saya serah data ternyata gini dibilang maaf dek ya oh maafnya kenapa maaf dek ya jadi gak gak keterima jadi pas verifikasi data di black aduh apa namanya gak lulus pas verifikasi data Amel gak tau sebelumnya kayak gimana tiba-tiba langsung ke mati iya saya gak tau saya gak tau prosesnya mungkin mungkin ada pengumuman atau gimana ya tapi saya gak tau apa pun gak tau gimana prosesnya atau gimana jalan-jalan sendiri kak jadi waktu itu saya langsung dikasih tau ternyata gak lulus dan waktu itu bener-bener saya rasain itu kayak putusan sekali soalnya waktu itu saya sendiri jadi ke kampus untram waktu itu setelah itu nangis nangisnya nangisnya jadinya terus waktu itu sana kan berdekatan sama masjid kampus kan jadi waktu itu saya sempet ke panah way aduh 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 kan bukan masjid kampus yang di untram disana kan saya sempet sholat waktu itu jadi saya sempet sholat pasti ada hikmahnya di balik ini jadi kemudian saya pulangkan pulang nangis saya ke guru-guru saya waktu itu mas ema nanya kok bisa kayak gini kok bisa kayak gini jadi saya tenangkan lagi jadi tenangkan dan akhirnya waktu itu saya lagi scroll-scroll dulu ya waktu masih sambil tidur-tidur waktu itu ada temen saya namanya Siti Maria Ulpa ulpa waktu dari SMP dari SMP oh berarti Ulpa itu temen SMP nya kalau SMA dia beda beda kalau dia dimalimat oh dipancor jadi waktu itu dia sempet share tentang mahat oh iya brosurnya tentang mahat dan waktu itu saya langsung baca semuanya gak tau kenapa kayak ketunjuk mungkin dia langsung baca semuanya langsung ketarik kayak gitu jadi setelpon saya tanya semuanya gini-gini saya konfirmasi terus ke orang tua saya gak saya tahu saya disini terus berangkat saya ke Pancor sempet waktu itu sebelum saya daftar waktu itu sempet saya apa namanya daftar gak ya daftar gak saya ragu bahas Arab semua saya dari SMA saya ingat gini Ulpa pernah bilang gini di dalam satu keluarga itu pasti ada yang satu orang jadi mutiara gak saya ingat banget waktu itu jadi dia bilang gitu saya langsung telpon orang tua saya waktu itu saya pengen mahat jadi kalau bahasanya itu anakku Pak Cepatut ini jadi saya didukung langsung daftar setelah daftar langsung ketemu di mahat waktu itu Alhamdulillah langsung ketemu sama Pak Amit jadi beliau disambut sama beliau kita ngobrol sebentar terus semuanya dikasih arahan-arahan ini terus besoknya kemudian masuklah mahat tapi itu saya masuk mahat itu gak di awal-awal orang sudah selesai saya masuk mahat itu udah mulai pembelajaran jadi di pertengahan lagi tapi belum semester waktu itu awal masuk mahat benar-benar kayak cobaan banget apa cobaannya itu kita kan basicnya SMA kan memang belajar mas Arab tapi gak pernah saya memahami sedikit pun pas waktu di SMA karena gak kepikiran di sana ada belajar juga di sana tapi gak sama sekali gak saya fokuskan buat ke sana iya sih karena kan ini kalau SMA fokus sama pelajaran umum gitu kan iya jadinya pas apa namanya pas mahat pas mahat sampai mahat balik belakang kan balik belakang duduk iya ternyata semua mas saya semua teman-teman udah punya kitab udah ngomongnya bisimpil huruf pakai bahasa Arab penyampaiannya jadi ya dalam hati ya ya Alhamdulillah jadi saya pulang-pulang kos tuh nangis malam-malamnya selalu nangis gitu jadi susah banget rasanya tapi Alhamdulillah waktu itu kan banyak disediakan diskusi-diskusi jadi saya ikuti walaupun memang awalnya sulit banget sulit banget berarti terus kapan masuk kuliahnya setahun mahat setahun mahat dan masuk kuliah kenapa ngambil bahasa Arab kenapa gak yang lain iya jadi ceritanya gini dulu pas saya ngambil mahat itu utamanya karena kan udah mahat kan disana itu dibahas tentang bahasa Arab aja jadi kebetulan disana juga ada disana bahasa Arab jadi saya pengennya sinkron gak terlalu pecah aku mimpi-mimpinya tentang menjadi guru ekstra gitu di kubur selain itu karena juga waktu itu saya berniat insya Allah kalau bahasa Arab pasti lebih apa namanya lebih tahu agama kita sendiri jadi bisa-bisa-bisa baca buku bahasa Arab Arab itu dan semuanya dan samping itu waktu itu saya juga Alhamdulillah tempat ngapal Quran jadinya jurusan bahasa Arab itu mungkin sangat membantu untuk menghapal Quran itu gimana cara amel bagi waktu pas mahat kuliah kuliah sama mahatnya gimana belajarnya kayak gini iya belajar saya itu sering lebih suka saya belajar kalau di tempat rame-rame di tempat rame-rame lagi ada kegiatan rame-rame saya suka banget lebih fokus lebih serius oh maksudnya sama temen-temennya belajar lebih suka tempat yang rame pokoknya misalnya kalau orang gak belajar lu sendirian amel belajar gitu iya oh kayak gitu emang juga kayak gitu saya lebih seneng belajar di kelas daripada di rumah sendiri sebenarnya jadi kalau saya sendiri-sendiri saya lebih nanti main hp tidur jadi saya setiapnya di tempat yang rame yang rame cara bagi waktu kalau pagi kan mahat kalau siangnya kuliah malamnya ngulangin belajaran jadi kalau ada tugas-tugas saya benar-benar fokuskan gitu harus sampai selesai tepat waktu tepat waktu terus sekarang ini setelah kuliah apa? yang amel kerjakan kesibukan amel itu apa? setelah kuliah ini saya alhamdulillah ngabdi ngabdi di apa namanya asrama putri sirzam yang ada di wali mat sekarang itu namanya udah berubah jadi asrama putri sirzam oh asrama putri sirzam oke ini kenapa bisa amel masuk di sana? karena amel bukan tamatan sana? iya ya jadi gini dulu itu pas mesti kuliah semester berapa saya gak inget jadi ada program dari kampus diminta dari sekolah membalimat kan mendelegasikan makhluknya sekitar 12 orang waktu itu jadi saya salah satu dari delegasi itu jadi di sana kurang lebih selama 3 bulan kita ngajar bahasa Arab tentunya terus setelah itu selesai setelah selesai kontrak kembali lagi kuliah dan ternyata lagi dicari pengasuh di sana jenisnya edit hubungi mau gak edit ini berarti ini pas skripsi untuk gimana? udah selesai pas skripsian kemarin lagi nyusunnya oh lagi nyusun produk oh iya apa ini skripsinya apa skripsinya? iya skripsinya itu judulnya itu pengembangan kamus saku bahasa Arab untuk meningkatkan keberapilan berbicara bahasa Arab di MWLMT saya bawa produknya berarti ini diterapin di Alia aja ini apa aja isinya? jadi disini itu kamus apa namanya ini kamus saku untuk meningkatkan keberapilan berbahasa Arab ya boleh ini anak-anak Alia bisa beli ini bisa beli kamusnya jadi disini itu tema besarnya itu ada tentang sekolah tentang sekolah tentang di rumah jadi kalau disini per tema-tema dibagi kalau di sekolah misalkan lagi di ruang buru lagi di kantin lagi di aula terus lagi di musholanya lagi di kelas jadi disini semuanya mencakup ada empat tema disini dalam setiap tema itu empat jurul besar disana ada isim fiil kemudian ibaroh dan muhadasah jadi ibaroh itu untuk apa namanya untuk sebagai latihan dari kosa kata yang sebelum jadi enak banget kalau saya sarankan jadi dia pertema jadi kalau kita lagi di kantin tinggal kita buka judul tentang di kantin jadi bisa kita ungkapkan kalau di rumah berarti bisa dikos juga dong? bisa maksudnya kosa kata nya dikos oke riusan santan banget ini berapa halaman nih? 108 108 wah cocok banget nih berarti anak mualimat nih Allah harus punya nih ini juga di oh iya gimana caranya penerapannya kemarin pas skripsian itu gimana caranya apa ya di iya penerapan ke anak-anaknya itu gimana caranya? jadi disini itu udah dilengkapi sama petunjuk penggunaannya petunjuk penggunaannya kemarin pas penerapannya setelah dibagikan saya ajak mereka untuk apa namanya menghapal eh membaca bukan menghapal membaca mengingat kosa kata ada namanya permainan urok gizu urok gizu boleh gimana caranya? gak tau gak gimana? ada permainan urok gizu itu karena kita fokus jadi disana itu kayak misalnya dibilang cepet kalau kita mau hafal kosa kata gimana tuh permainannya? saya boleh dong kosa kata di kanan itu ada bahasa arab di kiri kita nyebutnya indonesianya oh ini muh prodat? iya di kanan di kanan bahasa arab kiri di indonesianya ini kak nurok gizu nurok gizu nabdaun bisa gak? coba kita ngutipin dulu dibahasannya pertama nurok gizu nurok gizu nabdaun maktabun meja maktabun meja kursi 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 saburah papan saburah papan saburah papan itu gak asing dong kayak gitu jadi cara penerapannya ini khusus untuk arin alia aja berarti iya itu tingkat murtawas itu kan? oh iya murtawas itu itu terus gimana nih? hmm kemarin iya udah nih udah udah sampai di mahat kan amel gak ada ini gak ada apa ya istilahnya gak ada dasar gitu apa yang amel lakukan pas baru masuk mancor iya pas baru masuk mahat kan amel gak punya dasar gimana gimana dong cara amel tau ini apa gitu jadi emang pas waktu mahat kebetulannya saya masuknya di pertengahan kan jadi orang udah udah apa namanya udah bisa lah buat masuk di kelas mana-mana jadi waktu itu saya pertama mahat itu ada diskusi sama South Country sama South Country jadi segala cara itu dilakuin biar gak nangis lagi jadi waktu itu kita telah diskusi diskusi mana-mana dimorojalah dipraktikan dan Alhamdulillah bisa ya disarankin lah itu aja kayak katanya ada ikut pernah keluar juga nih belajar bahyarakatnya dulu nih mana jadi dulu karena emang pengen bisa gitu kayak jadi waktu itu kami temen saya lagi ulfa itu yang Siti Maruf yang mengenali pancor jadi kami waktu itu pergi ke Pari Pari Harp oh itu kami belajarin ya bahasa Arab oh jadi pas libur mahat tapi pas libur mahat Ramadan tapi kita izin pas berangkat pengambil bahasa Arab juga dan kelakanya juga sama-sama ulfa di sana kalau disamakan yang seren banget walaupun sempat pisah dia dipancor terus gimana ceritanya di sana kan saya belum terlalu banget kan pas masuk di sana saya ada namanya program full time di time 2 waktu itu full time 2 kan bulan kubutan 1 langsung ke full time 2 dan ternyata di sana program full time 2 itu kayaknya saya salah ngambil program nih soalnya di sana pas waktu program itu langsung kita pakai bahasa Arab kita disuruh maju kita disuruh langsung penyampaian lagi gitu sementara Amel gak ada ini basic bener sama sekali gak tau ya menangis lagi waktu itu ya Allah lembut banget hatinya Amel tantangan banget jadi tapi waktu itu ya alhamdulillah teman saya ulfa ini kan dia memang orangnya semangat kan jadi mau gak mau keciprat sama semangatnya dia jadi tetep tetep belajar bareng waktu itu ada program ngapal 3000 kuasa kata oke 3000 kuasa kata terus ke arah terus itu terus alhamdulillah dapat berdua dalam satu bulan tuh gak satu bulan ngapal 3000 kuasa kata 3000 kuasa kata tapi itu disamping kesibukan siang, sore, malam kan itu iya udah ada jadwal dari azaranya terus bicara ngapanya gimana cara ngapalnya dibaca terus saya harus mengungkapkan cara saya belajar itu harus pokoknya besar-besar soalnya jadi siang, hari siang, pagi sore, malam semuanya tetep ngapal tetep di setor jadi alhamdulillah dapat penghargaan waktu itu alhamdulillah 3.000 kuasa kata dia sangat membantu untuk maharroh kalam kita untuk bahasa Arabnya oh iya ini di artikel NWDI online itu saya baca disana ada banyak mimpi eh banyak salah satu mimpi amel itu yang terwujud bisa menata langsung rektor ya kan untuk itu dah menata beliau nah selain itu kan katanya semakin hari ada aja mimpinya terwujud gitu selain yang itu mana lagi sih mimpi amel yang sudah terwujud yang paling saya inginkan yang benar-benar Allah wujudkan di waktu yang sangat tepat walaupun sebelumnya itu saya sempat negative thinking bisa gak ya ternyata ini adalah waktu yang tepat yang pertama itu dari impian sayang pengen di pesantren yang rasanya benar-benar waktu itu sangat mustahil banget iya sangat mustahil banget saya di pesantren gitu pengen pondok sarna saya sama sekali pas SMA pas DMI itu gak pernah tahu namanya pondok pesantren kalau ada pondok pesantren karena kayak gini kan yang belajar tentang agama nah semuanya itu saya gak pernah tahu saya tahu itu dari teman-teman berarti keluarga amel gak ada iya gak ada ke sekolah ke sini iya saya pertama baru ke keluarga luar yang lain jadi waktu itu yang memang saya rasa sangat mustahil ternyata terinjabah setelah saya SMA gitu kak walaupun sebelumnya itu memang rasa keputus asaan saya waktu itu benar-benar dalam selama itu kan maksudnya pas zaman-zaman dulu jadi itu jawabannya sama Allah ini cara Allah buat ngabulin doa kita buat keinginan kita ternyata diberi lewat keputus asaan itu ternyata ada hikmah dibalik itu semua jadi itu yang pertama saya bisa bersekolah di pondok pesantren itu walaupun semangat terus itu ya terus yang kedua itu saya ingat sekali waktu itu sedih-sedihnya lagi itu lagi banyak masalah lagi banyak ini banyak itu saya ingat di waktu saya pernah sholat hajat ada yang diajar sama saya ada 12 serkat waktu disujud terakhir saya bilang gini impian saya yang kedua yang terbesar ya Allah saya pengen pengen sekali gitu dapet salam dari TGB dipegang kepalanya langsung saya bilang saya pengen sekali ya Allah kalau emang apa namanya soalnya ketemuan beliau itu kan sulit banget kan ya bisa di depan beliau bisa di pokoknya sulit banget saya doa waktu itu pengen banget saya di didepannya TGB gitu dapet salam dapet doa dari beliau terus bisa atau beliau dan waktu itu saya bilang gini ya Allah yang dimahat kan yang dimahat yang dapet 10 besar kan yang kita dapat maju kan saya bilang gini ya Allah kalau enggak 10 ya kalau enggak dapet berapa berapa besar ya Allah 8 ke 10 yang penting sama TGB kita akan jadi waktu mendoanya dan Alhamdulillah ternyata dari Jabah sana dapet 8 besar kemarin Alhamdulillah dapet berdih tetap sama TGB dikasih pas di salam waktu itu pas beliau mau kan ada penyerahan kan dari Arti Sertifikat tepat beliau nyebut nama saya dan dia bilang saya langsung senyum jadinya pas dibuat juga senyum jadi dipanggil sama beliau yang paling saya jelas ingat dipanggil nama saya sama beliau itu dah Masya Allah enggak dan itu benar-benar enggak kebayang basic saya kayak gini itu enggak yang saya bayang gimana enggak ada sama sekali Masya Allah dia mau ngejabah gitu ya itu kalau di kuliah ini juga ada mimpi ya kemarin juga intinya itu apa namanya sebenarnya apa pencapaian saya yang kemarin-kemarin yang sekarang ini saya sebenarnya mau mintanya ketemu sama TGB tapi kan mau enggak mau jalurnya lewat sana kan jadi saya berusaha untuk memang benar-benar bisa dibilang bukan rajin sungguh-sungguh lagi biar dapat ketemu sama beliau jadi sebelum ke kuliah juga saya juga mendoakan waktu itu bisa enggak ya Allah bisa dimahat bisa dikuliahan juga dan sebelum saya sidang saya ingat saya sempat sholat juga sholat minta sama Allah sholat hancat juga saya sempat bisa enggak dapat lagi tapi yang saya ingat banyak saingan kita kan disana kemarinnya yang pertama 398 jadi saya doa waktu itu saya enggak pengen itu saya enggak pengen saya cuma pengen TGB aja pokoknya beda banget maksudnya apa namanya beliau itu kan Masya Allah jadi saya pengen tujuan pertama itu saya pengen ketemu sama beliau saja dan jalunya kan lewat sana jadi saya doa bisa enggak dapat ya Allah sepuluh besar ya berapa-berapa besar dia yang ketemu sama beliau ternyata Masya Allah dapat satu bentar oh iya kemarin pas ini kan ada pesan beliau ya waktu itu pesan beliau kurang apa namanya lumayan jauh jaraknya oh jaraknya jauh kurang dengar terakhirnya beliau doa doa di mana perasaannya Amel pas ini pas itu perasaannya dipendahin toga terus sambil lihat TGB itu gimana senang senang banget ya terhad banget dan enggak nyangka enggak pernah terpikirkan bisa sebaik ini padahal masih banyak yang lebih baik masih banyak yang lebih baik masih banyak yang yang lebih berat tapi Alhamdulillah ternyata Allah mengijabah segala doa-doa kemudian banyak air mata yang udah tapi ada yang insan kan ya harus kita berproses semua jadi saya saya ngerasa dari semua kesedihan saya ngomong dari awal sampai akhir ternyata ini loh jawabannya ada kejutan yang Allah siapkan gitu ada kejutan yang lebih indah dari semua yang udah dihadapi sebelumnya kemarin yang panjang ini berapa orang 40 orang 10 orang oke Amel pertama paling depan kita duduk ya masya Allah banget ini setelah ini Amel ada rencana buat tes 2 Alhamdulillah sudah tertulis jadi waktu dulu wishlistnya udah ada jadi waktu dulu saya sempat nulis pas ngekos ada tempelan disana yang pertama itu ada bilang Al-Quran Al-Quran yang kedua itu saya bilang MDQH MDQH 2023 itu teruja terus selanjutnya saya bilang di panas selanjutnya saya pengen cum laut 2003 cum laut pantang baru selain itu S2 di bawahnya S2 rencana kemana? pengennya di Winmalang Winmalang terus ada persiapan Amel apa? Alhamdulillah sekarang itu lagi persiapan buat mendalamin persiapan untuk biaya siswaan bersesaninnya biaya siswaan bersesaninnya ini deh Amel untuk ini balik lagi ke skripsi mungkin Amel bisa kasih teman-teman tips untuk mengerjakan skripsi karena mau gak mau kan skripsi itu harus dikerjain kalau gak dikerjain kita gak lulun kasih tips buat teman-teman yang bakalan ngerjain skripsi jurusan apa aja semuanya pasti bakalan ngerjain skripsi oke jadi teman-teman nih lagi menjual skripsian apa namanya ya skripsi itu kata rosen saya skripsi yang baik itu skripsi yang selesai iya kalau gak selesai kita gak lulun tapi kan yang kena skripsi banyak banget cobaannya apalagi rasa males itu sering banget menghampirin tapi apa namanya pokoknya kalau lagi males kalau lagi males jangan dilanjutkan malesnya iya di stop ya oke aku cari teman-teman itu teman-teman saya itu BBA squad jadi kita selalu di purpose bareng-bareng wah kalau di purpose enak wajib dia full sama teman-teman BBA jadi jadi wakti ini bareng-bareng ngerjainya kalau sendiri-sendiri mungkin gak bisa kayaknya ini kita harus tetap bersama karena ketika kita apa namanya sedang lemah sedang gak memangat itu kalau kita kumpul sama teman-teman teman-teman kita wajib pasti bakal lebih semangat lagi ada yang penting juga kan maksudnya sharing-sharing terus apa lagi ini terus apa namanya kalau lagi pasti kan pasti nanti kalau skripsian kan pasti banyak cobaannya kan ya putus asa pasti semuanya jadi teman-teman jadi ketika kita jangan sampai rasa putus asa itu menyelimuti jangan sampai rasa putus asa itu menyelimuti diri kita ketika menghadapi cobaan itu tapi berusaha ketika putus asa itu datang berusaha untuk tetap tegar tegar menghadapi kemudian kemudian rubah putus asa itu sebagai rasa sabar insya Allah pasti Allah akan memberikan jalan ya Allah akan memberikan jalan mantap ini siapa sih yang jadi percantohannya Amel siapa motivatornya Amel gitu idolanya Amel siapa gitu ada gak tinggi bis tinggi bis itu aja ya yang diharapkan semoga ya sebenarnya semoga Amel bisa bertemu langsung dengan beliau pengen banget iya apa lagi pesan mungkin pesan yang pesan untuk teman-teman mahasiswa pesannya pesan untuk teman-teman mahasiswa apa jadi berodinya kayaknya biar semakin bertahan soalnya tahun kemarin itu kan Saida Urwad itu dia sampai di kembang syarab dia juara terbaik pertama sekarang kan bahasa Arab mungkin pesannya ya biar dipertahankan gitu loh pesannya untuk teman-temannya gimana nih oke buat teman-teman jadi yaudah menurut apa namanya untuk yang pro di bahasa Arab pasti lagi berjuang pasti lagi berjuang menghadapi ya bahasa yang membuka bahasa kita tapi memang harus kita dalemi karena itu jurusan kita jadi jangan putus semangat jangan putus asa Allah itu tidak jadi semuanya itu tergantung sama setiar kita kalau teman-teman tetap berusaha tetap sungguh-sungguh insya Allah pasti sukses insya Allah bahasanya pasti lancar terus skripsinya bakal selesai jadi bahasa Arab itu apa namanya Alhamdulillah kita dikasih dikasih jalan untuk prodi yang pendidikan bahasa Arab karena itu memang bahasanya Al-Quran bahasanya Surga jadi di samping kita belajar usaha dapat pahala jadi dipertahankan jangan sampai ada yang mau pindah jurusan ya karena banyak yang pindah jurusan karena sakit merasa sulitnya ini angkannya bisa padahal dari SMA tapi bisa selesai ya aku terus jadi terbaik pertama Allah yang biasa banget semuanya itu gak ada yang mustahil selama kita siapa proses masih berikhtiar insya Allah semuanya kita dapat cut 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 siang Arie Amel terima kasih yang telah adil di podcast NWDI Online semangat ya terus mau ini berarti S2 nya nanti lanjut penasaran ya atau insya Allah linier oke teman-teman itu dia ya Allah wancara saya bersama Amel jadi teman-teman walaupun tamatan SMA walaupun gak pernah sekolah mengenyam pendidikan di madrasah masuk ke jemahat ini buktinya Amel bisa terbaik di dua-dua tempat langsung bisa di mahat sama di perkuliahannya di isil tagama islam Hamzan Wadi Pancor mungkin hanya itu dari saya terima kasih Amel ya terima kasih baik untuk pemirsa jangan lupa like komen dan share video ini jangan lupa subscribe NWDI Online terima kasih teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman